Trend bersepeda menarik minat dan ketertarikan orang-orang terhadap sepeda. Hampir segala merek sepeda menjadi incaran sekarang ya, meskipun harganya wow fantastis banget mengalami kenaikan. Nah kondisi ini menjadi keuntungan bagi industri lokal di mana produk-produk sepeda yang dihasilkan gak kalah keren dibandingkan dengan negara-negara lain. Salah satunya tadi yang Anda lihat adalah Chris. Nah kita akan bahas bersama owner Chris Indonesia ada Yudi Yudiantara dan juga ada Mas Putut Sudaryanto ketua Bike to Work Indonesia. Indonesia selamat malam Mas Yudi Mas Putut, salam merdeka mas Yudi, momen kemerdekaan soalnya. Salam merdeka sama salam goes ya. Mas Yudi ini sebelum kita ngobrol seru-seru ini harus diluruskan dulu, gimana sih cara membacanya Chris, Chris, Chris atau gimana tuh? Ini biar gak salah soalnya mas, gimana Mas Yudi? Halo? Oke saya belum dengar suaranya Mas Yudi nih. Oke, hai Mas Yudi. Iya. Oke, gimana cara bacanya sebenarnya bacanya yang benar Chris ini gimana? Baca yang benar itu apa? Karees, Mbak. Karees? Iya. Oke, artinya apa sih? Kebanggaan. Oh kebanggaan, ini bahasa Sunda? Bahasa Sunda, Mbak. Oh Sunda, oke. Oke, kita lihat sebelum, Mas Putut sebentar ya, saya ke Mas Yudi dulu ya. Kita lihat bagaimana Presiden memposting beberapa foto sepeda-sepeda buatan anak bangsa. Salah satunya adalah Karees ini. Jadi siapa yang mengendorse siapa? Jadi Karees yang mengendorse Presiden atau Presiden yang mengendorse Karees nih? Gimana awalnya membuat sepeda untuk Presiden dan Ibu Negara ini Mas Yudi? Iya, tiga bulan lalu kita dapat telepon dari SESPRI, jadi Pak Jokowi support banget sama produk lokal, Mbak. Oke, jadi tiga bulan lalu langsung dikebut, jadi minta untuk dibuatkan Presiden sepeda ya? Iya. Oke, desainnya memang dari Presiden sendiri yang meminta atau yaudah diserahkan aja nih untuk dari tim Karees ini? Pokoknya yaudahlah merah putih, momen kemerdekaan begini gitu? Oke, jadi kita desainnya beberapa ini gambar, langsung dipilih sama Bapak Presiden. Oke, dan itu langsung oke ya? Dan dikirim berapa hari sebelum 17 Agustus kemarin ya menjelang kemerdekaan ya? Iya, hari Jumat tanggal 14. Hari Jumat tanggal 14, oke. Mas Yudi, banyak yang bilang sekilas ini kok kayaknya mirip-mirip dengan Brampton ya? Emang sengaja ada kemiripan desain atau gimana? Atau mungkin ini sekaligus menjadi oke ini jangan-jangan bisa mengalahkan pasar Brampton yang ada di Indonesia nih kayaknya? Enggak lah Mbak, pokoknya kita menyediakan untuk rakyat Indonesia dengan harga murah tapi dengan kualitas bagus. Oke, dengan harga murah sebelum nanti harganya itu harus ada di gongnya tuh nanti kalau harga. Saya ke Mas Putut dulu, udah pernah nyoba belum sepeda ini? Carus? Ikut inden Mbak. Sudah beberapa bulan ke Mas Yudi. Tapi saya belum coba, saya hanya melihat dari video, dari foto-foto kawan-kawan. Dan saat itu juga lah saya langsung inden ke Mas Yudi. Oke, indennya dari kapan Mas Putut? April atau Mei, saya lupa Mas Yudi yang dasar malah. Waduh, dari bulan April atau bulan Mei. Emang ini nggak ready stock Mas Yudi? Banyak yang, banyak saya lihat di Instagram-nya, banyak yang mau-mau-mau gitu, mau pesen gimana caranya. Tapi ternyata kayaknya harus inden berbulan-bulan. Iya, jadi gini Mbak. Per bulan kita cuma bikin 15 frames. Atau insya Allah nanti September kita ada pabrikasi mudah-mudahan bisa 50 sampai 100. Oke, jadi sekarang memang limited ya, hanya bisa memproduksi 15 sepeda per bulan ya. Kenapa? Iya. Memang sengaja supaya lebih eksklusif gitu, jadi nggak pasaran. Jadi kemampuan kita cuma 15 bulan karena jumlah pekerja sama tempat kita. Oke, jadi tapi untuk next target-nya bisa produksi lebih banyak lagi, produksi masal artinya ya. Oke. Ya insya Allah September bisa 50 sampai 100. 50 sampai 100, berarti Mas Putut sepedanya bentar lagi udah datang. Yang tadinya inden itu. Oh, minggu depan udah datang Mbak. Oh, minggu depan udah datang ya. Oke. Mudah-mudahan September beres Mbak. Mudah-mudahan September beres. Mas Putut, kita senang banget ya, sekarang kan kita ada di tren bersepeda, kemudian selama masa pandemi ini pencatatannya pun juga orang-orang, sepeda itu bukan cuma gaya-gayaan. Udah mulai serius lah, artinya bisa menjadi salah satu alternatif transportasi. Dengan hadirnya produk-produk lokal ini, sepeda-sepeda lokal ini gimana melihatnya? Ke siapa ini? Mas Putut, ke Mas Putut. Oh, ke saya. Ya, tentu sangat tenang. Jadi, kalau Anda lihat di belakang saya ini produk lokal, Mbak. Oke. Yang sebelah kiri saya ini bambu dari Jawa Tengah, kemudian yang tengah ini juga produk lokal itu. Jadi, hadirnya produk-produk lokal ini tentu sangat mengembirakan, sehingga ini ya berharap besar, ini menjadi sebuah kemudahan bagi teman-teman, bagi masyarakat puas untuk mendapatkan sepeda dengan kualitas yang baik, dengan harga yang sangat baik. Oke, jadi memang ada peluang di tengah pandemi, kemudian ada tren kenaikan sepeda ini melihat, artinya produk-produk lokal ini optimistis ya, bisa bersaing juga dengan produk-produk lain. Sekarang tuh harga sepeda kan mahal-mahal banget tuh, Mas. Kenaikannya tuh, waduh, udah nggak dua kali lagi, mungkin udah tiga kali, tapi semua orang tetap beli kan? Ya, ya. Jadi sebenarnya kalau bicara mahal-mahal kan relatif ya, kita lihat-lihat produknya juga. Jadi, ada beberapa yang sangat terjangkau kok, gitu. Tidak semuanya mahal, tapi mahal-mahal kan sekali lagi relatif. Sekali lagi relatif, tapi ada beberapa produk yang menurut saya juga harganya baik, efisien juga, dibandingkan dengan kualitasnya. Oke. Sangat baik. Harga sepeda sekarang, tapi menurut Mas Puto sendiri, cukup masuk akal nggak sih? Kalau kita belinya di dealer resmi, masuk akal. Tetapi yang menjadi tidak masuk akal itu kan di, udah di, di broker yang lain ya, di toko-toko yang memang menaikkan harga yang dia atas kewajaran gitu. Tetapi di toko-toko dealer-dealer resmi harganya masih normal kok, masih baik kok. Dan saya sudah buktikan kok, gitu. Yang nggak menjadi tidak wajar itu kan ketika dijual oleh para pedagang-pedagang yang mengambil untung atau mencari kesempatan di kondisi seperti ini, gitu. Oke, itu juga makanya orang-orang yang membeli sepeda harus lebih jeli ya, Mas Putut ya? Ya, terbukti Mas Yudi kan juga tidak serta-merta menaikkan harga. Saya lihat harganya tetap sama tuh. Jadi nggak coba-coba ambil kesempatan dalam kesempitan ya, Mas Yudi ya? Iya, ya ini kan kita bersama Mas Yudi. Mas Yudi juga tidak serta-merta menaikkan harga kok. Teman-teman yang produksi sepeda lokal juga saya tanya juga tidak serta-merta menaikkan drastis. Oke, Mas Yudi dengan adanya sekarang orang-orang semua sepedahan, ini artinya di aminilah oleh industri lokal seperti Mas Yudi dan juga teman-teman yang memproduksi sepeda. Artinya sepeda made in Indonesia. Permintaannya melonjak drastis nggak sih? Alhamdulillah, Pak. Sampai 2023 full. Oh iya? 2023 full? Iya. Malah 2024 white thickness, Mbak. Oke, jadi kalau misalnya saya pesan sekarang, ada orang-orang pesan sekarang, itu 2024 baru dapat sepedanya? Iya, Insya Allah. Itu juga masih Insya Allah. Kenapa Mas? Maksudnya gini, apa kesulitannya? Apakah memang tenaga pembuatnya memang terbatas, Kak? Atau mungkin alat-alatnya, apa ingrediensnya membuat sepeda ini untuk kerangka dan sebagainya ini memang juga harus selected, Kak? Ya, salah satunya itu, Mbak. Karena apalipat juga memang sekat kesulitannya tinggi. Tapi kita Agustus akhir ini udah mulai masuk fabrikasi, udah nyiapkan semua. Insya Allah bulan September bisa 50-100 frame. Oke, jadi untuk pengerjaan satu sepeda itu biasanya memakan waktu berapa lama, Mas? Kalau sekarang satu bulan itu sekitar 15 frame. 15 frame? Artinya satu sepeda? 15 sepeda. Oh, 15 sepeda? Iya. Oke, jadi butuh waktu satu bulan ya? Satu bulanan. Oke, ini melayani permintaan di dalam negeri saja atau juga udah keluar nih ekspor? Sekarang ini dalam negeri dulu, Mbak. Udah kewalahan kita. Oke, tapi akan ada rencana ke depannya untuk ekspor? Atau sudah ada permintaan sebenarnya yang menanti sampai 2023 itu tadi? Permintaan banyak dari Malaysia sama Singapura, tapi saya lihat pasar Indonesia lebih potensial. Harus diutamakan dulu ya, yang dari dalam negeri ya? Oke, Mas Putut, kita lihat Indonesia berarti memang punya potensi ya, potensi produk unggulan. Misalnya kalau koreksi kalau saya salah, saya juga belum jadi anak sepeda seutuhnya. Dulu kan ada federal, kemudian identik kayaknya dengan mountain bike-nya, MTB-nya kan? Bahkan waktu itu sampai di ekspor ke Eropa. Tapi konsekuensinya mungkin itu tadi, banyak dibajak oleh pabrik-pabrik sepeda rumahan. Misalnya stiker di rangka sepedanya diganti dan sebagainya. Ya kan? Nah, artinya melihat peluang ini gimana Mas Putut dengan kehadiran? Ya mau nggak mau memang memanfaatkan kesempatan ini kan? Ya, kalau bicara brand lokal, itu brand-brand kita sesungguhnya tidak kalah dengan brand luar negeri. Ya, banyak juga kok kawan-kawan brand lokal itu yang sudah ekspor kan? Ya, kita tahu. Tanpa saya menyebutkan brand-nya ya, teman-teman pengguna sepeda itu ngerti kok. Jadi, sangat membanggakan sebenarnya, sangat membanggakan brand-brand lokal kita gitu. Jadi, kalau tadi ada tumbuh lagi brand-brand baru, saya kira ya nggak jadi persoalan. Malah bagus kok, jadi persaingan-persaingan positif. Oke. Oke, untuk menarik minat pesepeda-pesepeda yang juga baru beginner lah, kurang lebih seperti itu. Itu juga bisa menjadi celah kan, peluang Kak Mas Putut? Oh iya, iya. Potensi market kita luar biasa besar, Mbak. Potensi market, kalau bicara potensi market luar biasa besar. Dan kami kan juga terus menerus kampanye tanpa henti untuk menggunakan sepeda sebagai alternatif transportasi. Jadi, kami selalu mengajak masyarakat luas untuk mengurangi ketergantungan kita menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Kita beralih ke angkutan masal dan beralih ke sepeda atau jalan kaki. Ini yang kita dorong. Nah, kalau makin banyak orang beralih ke moda angkutan masal dan sepeda, ini kan tentu saja akan terus tumbuh. Akan terus tumbuh. Oke, artinya dari teman-teman... Besar sekali marketnya. Dari teman-teman Gweser, dari teman-teman Bike to Work Indonesia melihat tren kenaikan sepedanya ada. Semua orang sekarang sudah mulai menggunakan sepeda. Hadirnya produk-produk lokal yang juga semakin banyak bisa menjadikan nantinya memang sepeda menjadi alternatif transportasi, kan? Iya, kami berharap demikian. Jadi kalau nyari sepeda kan nggak perlu susah dengan harga yang sangat wajar sesuai kemampuan warga kita. Banyak pilihannya dari yang warga paling bawah sampai paling atas ada semua, risenya cukup banyak. Ini kan menyenangkan. Dan kalau ini produk lokal, ya otomatis kan menumbuhkan ekonomi kita, kan? Ya syukur bisa ekspor, kan begitu. Ini yang kita dorong. Jadi ada peluang industri kreatif juga di situ, kan? Betul sekali, betul sekali. Ya kan tidak hanya sepeda. Nah tadi Mas Yudi di awal kan juga sudah menyampaikan ada berawal dari tas penir. Kebetulan saya salah satu konsumennya untuk tas penir Mas Yudi. Nah ini kan bisa tumbuh sama-sama, tidak hanya sepeda. Tetapi berbagai pernak-pernik yang berhubungan dengan kegiatan bersepeda ini sangat banyak. Ada tas, ada topi, ada baju yang saya pakai ini, jersey, dan lain sebagainya. Nah ini semua kalau lokal kan asik gitu. Oke, benar begitu ya berarti Mas Yudi ya? Artinya bukan cuma fisik sepedanya saja, tapi semua perangkat yang menempel pada sepeda itu tadi, aksesorisnya semua bisa menjadi peluang. Dan itu akan melibatkan UKM-UKM yang lain, Mbak. Oke, dari Carles sendiri sejauh ini selain sepeda, Carles itu kalau saya tidak salah 2018 awalnya adalah produksi tas ya, tas untuk pesepeda ya? Ya untuk touring, Mbak. Dan ini masih? Masih, Mbak. Itu justru andalan kita. Oke. Mas Yudi, boleh tahu berapa sebenarnya harga satu sepeda produksi Carles ini? Kalau jadi sepeda, kisaran 10-25 juta, Mbak. 10-25 juta? Iya. Itu tergantung dari? Spare part, Mbak. Dari spare part-nya. Saya mau minta bocoran kalau sepeda yang dipesan sama Mas Putut itu berapa harganya? Mas Putut itu mengambil franchise-nya ya. Mas Yudi, kita belum ngomongin full bike-nya kan? Nah, baru franchise-nya yang saya pesan. franchise-nya 3,5 juta, Mbak. Oh, oke. Jadi intinya range-nya ada di harga 10 sampai dengan 25 juta ya? Iya, itu kalau full bike kan? Oke. Tapi tetap harus inden itu tadi ya catatannya ya? Iya. Oke. Terakhir, Mas Yudi, harapannya dengan adanya minat orang-orang terhadap sepeda, kemudian juga hadirnya industri-industri lokal untuk sepeda ini, seperti apa ke depannya? Saya berharap tumbuh teman-teman dari Boulder-Burder, UKM-UKM yang bikin sepeda, Mbak. Tapi harus tidak, harus jangan melupakan ada standar nasional Indonesia-nya, Mbak, sama legal-nya, Mbak. Standar Indonesia sama legal-nya? Iya. Oke, sejauh ini apakah itu menjadi kendala? Enggak, kita sekarang dalam 3 bulan ini kita dibantu ke Menterian Penelitian untuk mendapatkan ISO 9001 sama S&E-nya, Mbak. Oke. Mereka sangat support. Oke, artinya sangat support ya? Ada dukungan penuh untuk industri lokal kita ya? Iya. Oke. Mas Putut, silakan terakhir, harapannya untuk teman-teman dari industri lokal, untuk sepeda ini seperti apa ke depannya? Ya, saya kira ini peluang yang sangat baik. Jadi teman-teman industri lokal, UKM-UKM ini, ayo kita tumbuh sama-sama, kita berdayakan semuanya. Kami, baik juga ke Indonesia, sangat support produk lokal ya. Saya sendiri, setiap ada produk baru lokal, saya berusaha untuk ikut order. Ya, di belakang saya ini sepeda bambu, Mbak. Itu juga saya order dari teman-teman di Jawa Tengah. Nah, itu semuanya produk lokal. Oke. Artinya sebenarnya banyak sekali produk-produk lokal kalau kita mau mencari tahu, kalau kita mau menggunakannya banyak sekali ya di luar sana ya? Ya, dan banyak kawan-kawan yang luar biasa sebenarnya. Banyak teman-teman seperti Kang Yudi ini ada banyak. Tinggal kita explore aja, kita dorong sama-sama, maju bersama-sama kan begitu. Oke. Terima kasih sekali lagi sukses untuk karusnya, Mas Yudi, Mas Putut juga. Mudah-mudahan harapan yang terbaik ya untuk pesepeda dan juga tren bersepeda ini ke depannya bisa menjadi alternatif transportasi. Terima kasih sekali lagi, selamat malam. Baik, selamat malam, Mbak. Baik, selamat malam.